Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Gue akan nge-react lagi ke Day6 yang judulnya Talking To guys Ini dari albumnya yang barengan sama Shoot Me guys ya Day6 Youth Part 1 Oke ini lagu ini, gue langsung dari channel Day6 ya guys ya Temen-temen juga nyaranin, kayaknya mendingan yang langsung di Day6nya aja Karena sekalian bantu untuk stream ya guys Oke guys, ini gue udah like juga guys Ini music publisernya JYP, komposernya Jay Oke ini rada-rada beda nih guys ya Jay yang, ya sebenernya gue udah sering juga lagu-lagunya Jay guys ya Yang di albumnya Itch ya guys Ini Jay, komposernya ada juga Yangke Basah hangul guys Tapi at least ini lagunya Jay sama Yangke Lirisnya sih berdua Jay sama Yangke guys Nah kita lihat nih warnanya kayak gimana guys Kita intro dulu guys, cepat! Ini dia, gue udah buka guys linknya, channelnya Kita langsung riak aja guys Talking To Day6, cepat! Hmm Oke Color sih guys ya Oke, kortenya manis tuh awalnya tuh Terus Day6 tuh suka banget guys ya Pake suara-suara pita gini guys Tape nih, liat suara drumnya guys Kayak dihancurin sengaja guys Saturasi tuh guys Terus kompres banget, full Oke, suara gitarnya nonjol ya Ini guys, gitar lebih kepetikan Terus drumnya juga yang ancur banget Dikrush banget guys Ini gue gak tau, bisa pake paralel kompresor Bassnya ngisi 1.16 disini guys Lanjut Oke, hi-hat bikin lebar ya Sebelah kiri Nice Sampai suara-suaranya pun dihancurin guys Ini bukan masalah bad quality audionya guys ya Tapi emang mereka achieve suaranya sedikit hancur Sedikit saturasi guys Lanjut lagi guys Wah manis Terus mereka pengennya kita dengarnya fokus di tengah guys ya Ini lebih mono Jadi yang dibuang ke kiri kanan itu cuma hanya backing vokal Itu pun dari overhead drum Itu ada hi-hat Itu dibuangin cuma tipis banget ke kiri guys Oke Drum juga ada digabungin sama sampler guys ya Tak, bunyi yang lebih pecah gitu Terus sama overhead Drum kan juga ada overhead guys ya di atas biasanya guys Ini cuma dibikin sempit guys Dibikin narrow Kan biasanya ada rada di spread Pakai yang teknik XY itu guys ya Atau gak Ya teknik overhead itu banyak banget guys Terus nah ini mereka pakenya yang mono Mono banget guys Jadi bener-bener kita denger tuh drumnya sentral banget di tengah gitu guys Ini dari mixing kan rada unik nih guys Yang ini guys Suara juga pake delaynya juga delay yang gak biasa mereka pake Ini dia pake slapback delay guys Itu delaynya gak ada feedback biasanya guys Dia cuma pengulangan dua kali Tua, tua gitu Dan nempel Nah mereka pake ini guys Ini biasanya lagu-lagu pake slapback delay Itu biasanya lagu-lagu rockabilly guys ya Kayak lagunya Elvis, Presley Kayak lagu-lagu nyaman dulu guys Yang lebih Nah mereka pake teknik delaynya itu guys Di vokal Oke Soundnya jadul Cuman arahnya ini lebih modern British gitu guys ya Rasa lagunya guys Oke Ini one pill ya Ini papa Sungjin kayaknya ya Songjin Ini juga ada yang ngisi-ngisi harmoni disini Juga color Bikin color ini Ref banget guys ya Secara ini udah ancur Hancur banget secara mixing nih guys Nice Emang arahnya kesana guys ya Ini kan tema-tema lagu Lagu caca kan Deng 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 Iya kan kayak lagu caca loh guys Let bassline guys Satu lima oktav Lima Satu lima oktav Itu udah pattern bassnya ke lagu-lagu jadul gitu guys Kayak lagu caca sih guys Lagu dance Oh nice Bahkan even drumnya pun di delayin slapback guys Emang mereka ngincar buat hancur ke jadul guys Sound-sound pita guys Sedangkan lagu shoot me Itu kan lebih modern Sound-nya guys Shoot me Shoot me Iya kan Jadi ada beberapa color Di lagu yang youth Day 6 ini guys Ini yang kayak ya Biasanya nge-rap ya One pill lagi Asli guys Gue jarang banget react lagunya Day 6 Yang bener-bener kualitas itu bener-bener kayak mono guys Kita fokus banget lebih ke vokalnya sebenernya guys Mereka gak peduli sama terlalu instrumennya kayaknya ya Instrumennya tuh kayaknya buat pengiring doang Tapi mereka pengen menonjolkan tuh karakter mereka Ini karakternya pita banget loh Ini jadul banget loh Rockable-ly banget loh Maksudnya gue pake delay Slapback yang begini Drum gue yang gue hancur Yang gue crush Itu drum soalnya itu Sound bisa dapet sound kayak gitu Biasanya di compress guys Hard compress Bahkan dia bukan pake soft knee lagi Pake hard knee guys Harus di Dimatiin jadi gak ada Di threshold tuh bener-bener dimatiin Jatuhnya kayak limiter sebenernya Bukan compressor lagi guys Ini sabi banget sih Oh nice Oke Ini vokalnya juga Gue gak tau pake microphone apa guys Ada soalnya microphone jadul guys Model itu kayak Tau gak sih yang suka pake Elvis Presley Model kayak buat mic-mic podcast gitu Ngerti guys Itu biasanya tuh bisa langsung Dapet sound begini guys Soalnya tuh kan Dia punya karakter emang tuh microphone itu guys Nah tapi ada juga sekarang Dua banyak plugins juga Yang bisa ngerubah suara karakter Mic kayak begini Suara kayak begini Bisa diubah untuk menjadi Hancur Hancur dalam arti kayak gitu guys Lebih saturate sih guys Asik banget Nice Tau gak guys Jadi alasan mereka bikin kayak gini Ini mungkin Mereka punya ide di kepala Terlalu banyak Kreativitas guys Akhirnya ini adalah lagu nih ya Gue bikin aja yang lebih Karakteristik Mungkin yang lebih beda Nah gue gak tau Temen-temen my idea Mungkin bisa kasih link lagi guys Lagu-lagu yang semacam ini jenisnya Kayak semacam sound-sound slapback Jadul banget Ini jadulnya bukan Ini bener-bener jadul rokebeli tahun 50-an guys Biasanya kan Kalau kayak One Pill warnanya tuh Kayak event Overday yang terakhir tuh 80-90 Ini lebih bener-bener jadul guys 50-45 Yang masih hitam putih guys Gambarnya guys Oke nice Ya kan Jadi ada unsur-unsur Lagu-lagu kayak The Doors Kalian pernah denger kan guys ya The Cure British-British yang lebih karena sana guys 80 Kayak gitu Oh nice Rokebeli banget vokalnya ya Tatat Dua gitu Anjir soalnya Zaman dulu kan Teknik rekamannya juga Biasanya cuman pake satu mic guys Orang Kalau mau nyanyi Lo maju kemari krofon Ya kan Bukan ditodong-todong Zaman dulu masih kayak begitu guys Masih zaman era pita Nah mereka achieve-nya juga Ini seru banget Juga backing vokalnya juga Disaturate banget Tapi mulai di stereo guys ya Kiri makanan Oh Oh nice Ini siapa yang nyanyi guys Ini kayak gue denger suara J Antara J atau gak yang Kayak di bagian sini guys Ini gue suka deh Ini jelas nih Teknik mic Apa Micingnya Recordingnya tuh dekat banget Makanya kayak muncerat itu Kayak berasa guys Oh nice Oh nice Nice Ini lagu paling colorful Menurut gue secara mixing guys ya Di Semua day 6 yang gue pernah react Ada yang gue Gue pernah react tuh guys Yang gue bilang kayak Rockset guys Yang Itu lagu apa tuh guys Ah itu jadul Cuman masih 80an Ini bener jadul guys Asli Cuman notasinya Notasi ini ya Pop sekarang ya guys Oke nice Plus diisi sama Wornpill Liat tuh Soundnya scene ya guys Plus Decaynya nih Cenderung kayaknya Rada di fade out ya guys Liat nih ya Eh mana sih Fade out kan Liat drame Reverb Diisi dia punya reverb Pre delay Itu pas di beat ke 4 guys 1 2 3 Tak 1 2 3 Tak Perhatiin nih guys Asik Oke Oke di go pause dulu guys Shoot Apa Talking tuh Gila ini Ini Sedap secara mixing guys Gue gak bahas musiknya Musiknya gue suka banget Masalahnya musiknya Ini mereka gak terlalu menonjolin guys Dia gak menonjolin skillnya Lalalala Segala macem Mereka lebih nonjolin suasana Mood Kayaknya dia berharap Talking tuh Artinya apa guys ya Gue gak tau juga Mungkin kalian yang punya Udah baca liriknya Kalian udah translate ke bahasa Indonesia Mungkin kalian bisa share link di bawah Eh link di bawah Artinya tentang apa guys Tapi Ini image nya kayak Gue denger kayak 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 flashback gitu guys ya Image nya Di gue Feel nya Mood nya Terus kayak buat dance Yang jadul-jadul Dia arah-aranya kayak The Cure Kayak British lah Kayak apa Sam name Gue kan gue mampir lupa kan Kayak The Doors Nah Jim Morrison Kayak gitu-gitu guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol Seberet Ceplok Jangan lupa untuk pencet tombol